Intro Caranya ya sederhana Waktu itu ada satu pertemuan Dimana kami diminta mempresentasikan Hasil SXG Desa Untuk keperluan gubernur dan pemda provinsi Di NTB Dan salah satu peserta menyampaikan Kita lihat questionernya Kalau questionernya itu bertanya tentang opini Pasti sulit Artinya itu sangat subjektif dan memang butuh pelatihan Kalau pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang teknis Istilah-istilah teknis juga akan sulit Karena istilah teknis itu memang digunakan untuk pendalaman satu keilmuan atau pengetahuan Tapi kalau pertanyaannya umum Yang ditanyakan bisa dilihat Yang ditanyakan itu orang tidak perlu menjadi sangat ahli untuk bisa memperoleh jawaban Contohnya yang sulit itu adalah pengukuran stunting Kalau pengukurannya itu harus dari gisi Misalnya seperti itu Tapi kalau pengukuran stunting itu misalnya dengan tikar stunting Nah seperti itu kan mudah itu Bisa dilihat objektif Nah kemudian dilihat bahwa salah satu yang menjadi argumen bahwa warga desa pun Atau siapapun ketika ditugasi untuk mendata dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sangat mudah Dan apalagi kalau dia tetangganya Sehingga beberapa peluang untuk memanipulasi jawaban itu bisa dikoreksi Nah dalam hal pemukiman tadi Itu di bagian akhir Di bagian akhir dari sesi ini Itu ada pertanyaan 402 Ini pertanyaan subjektif Ketika sudah ditanya hal-hal objektif ini Dindingnya apa Lantainya apa Kemudian jendelanya bagaimana Atapnya bagaimana Ini semuanya kan Kalau istilah Apa namanya Hadirin di Mataram waktu itu Yang menyampaikan Kalau seperti ini Ya orang desa pun gampang melihat Di rumahnya ada listrik apa enggak Listriknya dari apa Gitu kan Kelihatan Atapnya seperti apa Ini hal-hal yang Tidak menyulitkan Nah Di bagian akhir kemudian ditanya aspek subjektif Apakah Merasa Tinggal di rumah kumuh atau tidak Ini Kenapa ada pertanyaan subjektif di situ Karena ingin dilihat budaya Jadi Tanya subjektif untuk melihat budaya Jadi Tentang permukiman ini Sudah ada kajian yang sangat banyak Dan luas gitu Bagaimana satu Wilayah itu Ketika kita ingin memperbaiki rumahnya Itu Apa namanya Tidak Sulit Sulit untuk Untuk membuat mereka memperbaiki rumah Bukan alasan enggak punya Tapi alasan budaya Jadi Rumahnya tidak bersih Itu juga alasan budaya Nah ada alasan itu maksudnya Karena itu kemudian ada pertanyaan ini Jadi Nah Pertanyaan itu kemudian muncul di dalam Jawaban Yang pertama ini Jadi nanti Seperti yang disampaikan Gus Halim ini Nanti akan ditambah Rumah kumuh ini Subjektif Yang kedua adalah rumah kumuh yang objektif Nah yang objektif itu Adalah Ketika Sembilan dari Dua belas ini ya Dua belas Indikasi kumuh ini Itu terpenuhi Jadi misalnya dindingnya Bukan dari semen Lantainya Mulai dari Kayu Semen Bata merah Bambu Kayu kualitas rendah Atapnya Bukan Genteng Atau Seng Tapi dari Kayu Dan jerami Seperti itu Nah Kompilasi Kombinasi Dari Sembilan Dari Dua belas Indikator Rumah ini Kemudian secara objektif Itu disebut Kumuh Tapi disini Yang muncul baru kumuh secara objektif Ini kita lihat 94,29% Sebetulnya kalau mau melihat Lebih Lebih rinci lagi Ada di SDG Desa nomor 1 Ini Paling tidak masih ada 60% Kemiskinan Harusnya Maksudnya logikanya Kalau disini Kemiskinannya Masih 60% Maka keluarga Dengan kondisi rumah kumuh Ya sekitar 60% Tapi kalau disini Sampai 90% Berarti Paling tidak Bisa kita bayangkan 30% Dari Warga miskin Yang tinggal di Rumah kumuh Secara objektif Itu secara subjektif Tidak merasakan Kekumuannya Artinya disitu 30% itu Adalah persoalan Budaya Bukan persoalan objektif Tapi persoalan Rasa Bahwa rumahku Tidak kumuh Rumahku tidak Kotor Rumahku tidak Tidak itu Rumahku masih rumah sehat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.